Nah ini kita akan sedikit mengulas tentang fungsi kolam di tengah penangkaran. Nah ini kita barusan bikin kolam air terjun yang kita isi dengan beberapa jenis ikan. Dan kita letakkan persis di tengah atau di sekitar pandang penangkaran. Pertama adalah air, disini adalah untuk akhir dari semua air. Nah dari sini air sedikit kotor, kemudian kita saring ke bak pertama. Kita isi dengan siluit dan busa, kita sekat. Kemudian dia masuk ke chamber kedua, yaitu kita isi arang dan busa juga. Kemudian yang ketiga, kita pakai media kulit kerang dan busa. Ini kita bikin naik turun biar air semakin jernih. Kemudian kesananya pakai jaring petani bekas yang kita cuci dan kita bulung. Dan terakhir adalah air sudah bersih, disini air sudah jernih. Jadi tinggal tarik ke atas, ke kompa, naik ke sana, nah terjun ke sini. Nah disini air akan membentuk atau semacam air terjun dan nanti akan membentuk semacam kabut untuk menambah kelembaban kondisi kandang. Kelembaban disini akan berfungsi sebagai penambah kenyamanan burung, juga menambah kelembaban telur, biar mudah, lebih mudah menentas. Dari sini, di kolam pertama atau di stengker pertama, akhirnya masuk ke kolam kedua. Kolam kedua kita isi untuk coba braiding jenis kura-kura. Ada deep and rock, ada kura-kura ambon, kura-kura daun, dan red, red, ayis, layer. Nah, dari situ masuk ke sini lagi. Nah, kemudian ini kandang, penengkaran tegukur, jenis-jenis tegukur warna, sama puter dan puter hias. Bisa kasih hijau-hijauan sedikit untuk menambah nyamanan kandang. Fungsi dari kolam di tengah kandang, selain berfungsi untuk menambah kelembaban, juga menambah kesejuan kandang, air gemericiknya, juga menambah kenyamanan burung-burung. Sehingga burung akan lebih enjoy dan lebih mudah berkembang pihak. Selain itu, juga suhu ruangan akan semakin stabil. Ditambah air terjun yang kita ciptakan atau kita bikin ini, nantinya kita harapkan untuk menyaring debu-debu yang berterbangan. Jadi, setiap burung ini kan tiap harunya kita pecahlar. Dia mengeluarkan debu-debu halus. Kemudian debu-debu itu akan terbawa angin atau tersedot oleh air terjun yang ada. Jadi, disitu nanti debu terhisap ke dalam, kemudian dia berkumpul, atau lembut-lembut ini, ini debu ini. Terkumpul dan menjadi lumpur, semacam lumpur. Dan endapan itu nanti akan kita bongkar setelah di kolam endapan, kemudian kita bongkar. Kita jadikan pupuk lagi, bewe-we pupuk tanaman. Begitu sekilas isi, sekilas kolam dan penangkaran burung. Salam Lestari.